Tanggal 16 Januari tahun 2024, di tengah badai, terkadang Tuhan menenangkan badai, terkadang Tuhan membiarkan badai mengamuk dan menenangkan anaknya. Matius 14 ayat 22-33 Petrus, salah seorang murid Yesus, juga membutuhkan kehadiran Allah yang menenangkan. Suatu malam ia dan murid-murid lainnya sedang berlayar melintasi Danau Galilea ketika terjadi badai besar. Tiba-tiba saja Yesus muncul dengan berjalan di atas air. Tentulah hal itu mengejutkan para murid. Yesus meyakinkan mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27 Petrus sontak bertanya kepada Yesus apakah ia bisa datang menghampirinya. Lalu, ia turun dari perahu dan berjalan menghampiri Yesus. Namun, tidak lama kemudian, ia sudah kehilangan fokus dan tersadar akan bahaya yang mengancam serta situasi tidak masuk akal yang sedang dialaminya. Ia pun mulai tenggelam. Petrus berseru, Tuhan, tolonglah aku, dan dengan penuh kasih. Asteris Yesus menyelamatkannya, ayat 30-31 Seperti Petrus, kita dapat belajar bahwa Yesus, anak Allah, selalu menyertai kita. Bahkan dalam badai kehidupan sekalipun dia sanggup dan berkuasa untuk menenangkan badai dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih.